Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Saya Greson Zio Orsi Vilando Hari ini saya akan berbagi Cara menghubungkan Canon EOS 250D Dengan laptop Atau komputer Langsung saja Kalian mengunjungi situs resmi Canon.co.uk Link di deskripsi video Setelah itu kalian Silahkan pilih produk Canon EOS 250D Atau sejenis Yang kalian punya Setelah itu kalian pilih sistem operasi Kalian Setelah memilih operating system Silahkan klik Download Klik start download Jika kalian menggunakan Internet download manager Akan seperti itu Jika kalian Menggunakan Tanpa menggunakan IDM Otomatis download tersebut Melalui browser Anda Begitu Kira-kira Ukurannya Sekitar 115 MB Dan Extensi File nya itu Adalah Zip Jadi kalian Bisa Menggunakan Bawaan Windows Windows Jika RAR Kalian Harus install WinRAR Disini File nya Berbentuk Zip Jadi kalian Bisa menggunakan Windows Export Untuk membuka Zip Tersebut Setelah itu Tunggu sampai Proses download Selesai Silahkan buka Zip nya Lalu Install Extract File Lalu Pilih Lokasi Dimana Anda tinggal Lalu Klik Next Oke Lalu Klik Install Yes Dan Menunggu Untuk Prepare Install Dan Proses Instalasi Berjalan Kurang lebih Satu Menit Untuk Instalasi Canon EOS Utility Ketika sudah Selesai Oke Terus Next Lalu Finish Nah Setelah Instalasi Selesai Kalian Sekarang Buka Canon Kamera Anda Hidupkan Lalu Klik Tombol Menu Pilih Pengaturan Mirkabel Pilih Pengaturan Wifi Pilih Aktifkan Sambungan Wifi Pilih Komputer Anda Sambungkan Ke Jaringan Maksud Dari Ini Adalah Kalian Harus Menyambungkan Wifi Dengan Nama DG Camera 511 Canon Di Sini Namanya Beda-beda Tergantung Dengan Kamera Masing-masing Proses Connect Nah Setelah Muncul Di Kamera Anda Pemasangan EOS Blah 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 Dengan Komputer Sedang Berjalan Nah Disini Kalian Harus Menjalankan EOS Utility Di Komputer Yang Akan Tersambung Otomatis Dan Berhasil Dan Sambungan Berhasil Untuk Ada Ada Tiga Menu Disitu Ada Download Image To Computer Remote Shooting Dan Camera Setting Disini Ada Tiga Menu Untuk Mengunduh Atau Mengcopy Kamera Untuk Mengopi Foto-foto Dari Kamera Ke Komputer Dan Yang Kedua Adalah Untuk Memotret Atau Ta Tiga Terima kasih telah menonton 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 Dan cara instalasi Dan penyambungan Serta pengkopian Live shooting Dari komputer Remote shooting Dan sebagainya Jadi sekian Cara instalasi EOS Utility Canon EOS 250D Saya Chris and Joe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh